3 Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh ini lagi baca-baca Sejarah Indo tentang revolusi hijau Tapi masih ada yang bingung gitu Emang bingungnya dimana? Dari bacaan ini ya Itu revolusi hijau itu katanya Merupakan salah satu cara Untuk meningkatkan produksi tangan Emang bener? Bener tuh Kan revolusi hijau sendiri Itu merupakan Perubahan teknologi pertanian yang tradisional Ke teknologi pertanian yang modern gitu Apa kayak kemudahan praktisida itu? Iya bener Tapi selain itu Contohnya yaitu Pupu yang optimal Irigasi yang teratur Jadi Jadi apa? Jadi kayak revolusi hijau itu bisa digunakan Untuk kehidupan sehari-hari kita Iya Ini banyak sekali manfaatnya Selain itu kan Munculnya Variant tas pipit Unggul baru Jadi tanaman itu dapat hidup Dengan jangka pendek Terus Menghilangkan hama Dengan peperisida Terus Di negara Indonesia sendiri Itu menjadi Negara swasomba Datangan terbesar Pada era tahun 1980-an Wah berarti banyak juga ya Manfaat dari revolusi hijau itu Iya Tapi Jangan senang dulu Kan setelah penelitian nih ya Dampak negatifnya itu Terasa dalam jangka panjang Ya ini tepatnya 10 tahun Yang akan 10 tahun Kemudian Pada tahun 1990-an Berarti ada dampak negatifnya juga Ada lah Dampak negatifnya itu ya Dari peperisida sendiri Sehingga menyebabkan Tanah Yang Di Semproti peperisida itu Tidak subur lagi Sedangkan kan asalnya di Indonesia kan Tanahnya subur Menggunakan peperisida tadi Suburnya berkurang gitu Kemudian Dengan adanya pupuk yang optimal Sehingga petani itu Lebih ketergandungan dengan pupuk Dan Hama itu Hama Lebih menjadi lebih Ganas Terus Kan Pemahaman di Indonesia kan Tentang teknologi modern Ini kan Belum Merata Sehingga Petani yang kaya Itu semakin kaya Sedangkan yang miskin Semakin miskin Oh jadi mengalami Kayak kesenjangan sosial Iya bener Itu namanya Kesenjangan sosial Itu adalah Salah satu faktornya Terima kasih Ya Jadi teman-teman Semua perkara itu Pasti ada Negatif dan positifnya Jadi Lebih bijaksana lah Jadi Kita hanya Mengambil hikmahnya saja Dari pelajaran tersebut Dengan Kita harus Bisa lebih Bijaksana lagi Dalam melakukan sesuatu Yaitu dengan Memilah Dan memilih Mana yang baik Dan yang buruk Untuk kita Begitu Sekian dari kita Saya Nasihatul Afidah Dan saya Kurotu Aini Dari kelas 12 Mia Mohon maaf Dan terima kasih Bu Cici Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh